Intro Start sempurna di Liga Italia, Stefano Pioli mulai bicara Liga Champions Pelatih AC Milan Stefano Pioli mulai memikirkan Liga Champions Setelah timnya mengamankan 3 kemenangan berturut-turut di Liga Italia 2021-2022 Ildia Fuloroso menyapu bersih 3 laga awal Serie A 2021-2022 David Calabria dan Colega menang atas Sampdoria, Chagliari dan terkini menumbangkan Lazio dengan 2 gol tanpa balas Stefano Pioli tidak terlalu kaget akan tren positif tim asuhannya karena ia sangat tahu bagaimana kualitas para pemain AC Milan Saya tidak terkejut karena paham akan kualitas para pemain Kami harus terus bermain seperti ini Kami puas dengan pertandingan hari ini Tapi kami memikirkan pertandingan selanjutnya yang akan sangat menarik Ujar Stefano Pioli dikutip dari Sempre Milan AC Milan menang dan hanya kebubulan 1 gol dari 3 laga Stefano Pioli pun ingin timnya semakin fokus pada pertandingan selanjutnya termasuk Liga Champions Kami telah menunjukkan perjuangan selama 1,5 tahun demi mencapai Liga Champions AC Milan kini ingin membuktikan bahwa kami layak berada di level tersebut Kata Pioli Membangun tim dengan baik berarti memiliki pemain dengan karakteristik berbeda Kami sering berganti posisi di lapangnya dan akhirnya memilih opsi terbaik demi mendulang keuntungan Katanya, personeri akan melakoni laga pertama di Liga Champions 2021-2022 melawan Liverpool Pada Rabu 14 September waktu setempat Atau Kamis 15 September dini hari waktu Indonesia Barat di Anfield Warganet Salvo ke rambut Zlatan Ibrahimovic Sosok Zlatan Ibrahimovic menjadi sorotan kalah terus serta membawa AC Milan mengalahkan Lazio dengan skor 2-0 Pada laga seri A 2021-22 di San Siro Minggu 12 September 2021 malam waktu Indonesia Barat Masuk sebagai pemain pengganti, Ibrahimovic yang melakoni partai pertamanya musim ini Sukses menyumbang satu gol untuk melengkapi gol pertama yang diciptakan Rafa Leo Rupanya, bukan hanya aksi impresif Ibrahimovic yang membuatnya menjadi serta Netizen di media sosial juga ramai membicarakan gaya rambut baru yang dipamerkan bintang 39 tahun tersebut Ya, memasuki musim baru, Ibrahimovic memang mengusung gaya berbeda pada rambutnya Kini rambut panjang pemain asas Wedia itu dikunci Rkepa Lalu, seperti apa macam reaksi netizen terhadap gaya rambut baru Ibrahimovic? Soal kesian berpotensi jadi pembangkang, ini tanggapan Pioli Stefano Pioli akhirnya berkomentar mengenai Frank Kesia hingga saat ini belum juga menaikkan perpanjangan kontrak anyar bersama Rasa Saliga Italia AC Milan Frank Kesia menjadi bahan perguncingan di kalangan fans AC Milan sejak hampir dua bulan terakhir Setelah namanya jadi komoditas panas di lantai bursa, ia membuat Milanisti kebingungan Situasi Kesia ternyata membuat gerak Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan Setelah sekian lama bungkam, ia akhirnya buka suara mengenai masa depan anak asalnya Pelatih AC Milan Stefano Pioli merespon situasi Frank Kesia hingga saat ini belum juga menaikkan perpanjangan kontrak Pioli mendesak Kesia untuk segera merupanjang kontraknya Ia berharap kedua belah pihak menemukan kata sepakat, meski AC Milan dan pihak Kesia belum menyetujui sewa kenaikan gaji selangit yang diminta Kesia Saya ingin Kesia menandatanganinya, kata Pioli seperti dikutip dari Tutu Merkatowe Negosiasi berlangsung antara klub dan agennya, saya tidak berpikir ini saatnya untuk khawatir Dengan Frank, saya hanya berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan lapangan Dan saya selalu melihatnya sebagai orang yang positif dan tenang, tidak ada masalah Sandro Tonali Sandro Tonali Yang mulai nyetel di AC Milan Penampilan Sandro Tonali terus meningkat pesat bersama klub liga Italia AC Milan Dan mengingatkan pambing San Siro terhadap kombinasi Pirlo Gattuso di lini tengah Meski kalah penguasaan bola, namun AC Milan tampil dominan dan penyerangan dengan melepaskan 21 tembakan Berbanding 8 milik Lazio Salah satu pemain yang paling menonjol pada laga ini, tak lain adalah Sandro Tonali Gelandan bertahan berusia 21 tahun itu tampil solid sepanjang laga Pemain asli Italia itu tampil sangat bagus baik dalam penyerangan maupun bertahan Ia berulang kali menetralisil bola dari penguasaan pemain Lazio Total, Sandro Tonali mencatatkan 87 sentuhan dengan 2 empat kunci serta melakukan 4 kali dribble sukses Ia juga melakukan 2 tegel kunci serta 4 intersepsi di lini tengah dan belakang Sandro Tonali merupakan pemain yang menginisiasi Google AC Milan ke Gawang Lazio dini hari tadi Kumpan-umpan lambung terukurnya benar-benar menunjukkan kualitas seorang Gelandan bertahan papan atas Eropa AC Milan pun sangat berharap pada potensi seorang Sandro Tonali Ia diharapkan tak hanya menyamai pencapaian Andrea Pirlo Melainkan juga melampauinya sebagai Gelandan nomor 1 di Italia Hal ini bukan tanpa alasan Sebab Tonali memang memiliki kemampuan bak kombinasi antara 2 legenda AC Milan Yaitu Gennaro Gattuso dan Andrea Pirlo Public San Siro sempat dibuat ragu pada musim pertama kedatangan Sandro Tonali Sebab musim lalu, Tonali belum bisa membuktikan dirinya sebagai salah satu wonder kid Italia Permainannya kerap mudah terbaca Dari starting eleven oleh dua ismail benesser Frank Casey Namun semuanya berubah pada musim kedua Tampilan Sandro Tonali terus membaik seiring waktu Memanfaatkan posisi Casey yang kosong di lini tengah Ia tampil apik tiap dimainkan di lani laga uji coba yang berlanjut ke pekan pertama seri A Sebagai seorang Gelandan, Sandro Tonali memiliki visi apik layaknya Andrea Pirlo Tonali pintar membaca permainan dan mampu melepaskan umpan-umpan kunci yang dapat menghasilkan peluang bagi timnya Hal tersebut sering dilakukan dengan cara mengirim umpan-umpan lambun terukur yang mengingatkan pada masa kejayaan Andrea Pirlo bersama AC Milan Belum lagi, ia juga piawe mengsekusi tendangan bebas dengan kaki kanan Satu gol sudah ia persembahkan untuk Milan dan kemungkinan besar akan terus bertambah Selain punya visi menyerang bagus, rupanya Sandro Tonali juga dilengkapi oleh kemampuan bertahan yang baik Bisa dibilang, ia adalah versi lebih lengkap dari Pirlo Terlihat jelas ada separuh roh permainan Gatuso di dalam diri Tonali Tonali piawe memotong bola dari lawan baik itu dengan merebut atau intersepsi Sandro Tonali begitu agresif baik dalam menyerang maupun bertahan Milan pun patut bersyukur telah mampu mengalahkan Inter dan Juventus dalam perburuan Tonali dari Brescia Meski begitu, tentu saja masih terlalu dini untuk menilai Sandro Tonali secara keseluruhan Sebab kompetisi Liga Italia masih di fase awal musim Yang paling penting adalah apakah Sandro Tonali bisa terus tampil konsisten di level terbaik yang ia miliki Selain itu, supporter AC Milan juga harus terus berdoa agar Kapten Tidmas Italia U21 itu Tidak mengalami cedera panjang mengingat dirinya sering jadi sasaran tackle keras lawan Terima kasih telah menonton!